Intro Nico Rosberg apakah akan comeback dari F1 setelah dia berangkali sudah satu musim, dua musim lepas dari bayang-bayang F1 atau sirkuit. Dia berangkali bisa berkelana bersama keluarganya, liburan kemanapun yang dia suka. Sekarang kita catat ada tiga sosok di F1 yang comeback. Ada yang sukses, ada yang berhasil. Kita bahas dari yang pertama terlebih dahulu, Alan Prost. Alan Prost pensiun tahun 1991 setelah dia merasa tidak bisa bersaing dengan Ayrton Senna waktu itu. Pensiunnya Alan Prost tentu sangat disayangkan waktu itu karena dia dianggap masih bisa memberikan perlawanan kepada Ayrton Senna atau Nigel Mansell di tahun 1992. Lalu datanglah musim 1993 di mana Williams waktu itu memiliki mobil yang sangat baik. Alan Prost dikontak oleh Frank Williams, bos tim Williams untuk comeback. Tapi dengan satu catatan, dia tidak ingin lagi satu tim dengan Ayrton Senna yang waktu itu juga sudah siap-siap dikontrak oleh Frank Williams. Akhirnya Frank Williams mengalah. Oke, Alan Prost kamu dapat tim, dapat satu kursi di tim saya dan Ayrton Senna dapat kursi di tim Williams tahun 1994. Sebelum pensiun, Alan Prost sudah mengumpulkan tiga gelar juara dunia. Di antaranya, dia sudah mengenangi 44 balapan. Lalu meraih 20 pole position dan 35 fase slab. Dan dia comeback Sabatika di akhir 1991, musim 1992 yang didominasi oleh Nigel Mansell. Dia pensiun atau Sabatika, pensiun sementara. Di 93, dia comeback. Comeback bersama tim terbaik, dengan mobil terbaik, tentu saja sangat menguntungkan bagi Alan Prost. Karena dia terbukti mampu mendominasi musim 1993 tersebut. Dia meraih gelar juara dunia lagi dan dia benar-benar tak punya lawan. Di musim itu, dia menangi 7 balapan, meraih 13 pole position dan 6 fase slab. Dan di akhir musim 1993 itu, Alan Prost pensiun untuk selamanya setelah berbekal juara dunia. Kejadian di tahun 1993 itu diulangi lagi oleh Rika Rosberg di akhir 2016. Dimana juara dunia pensiun dan tidak mempertahankan gelarnya. Sekarang Michael Schumacher. Nama ini juga sangat tidak disangka-sangka melakukan comeback pada tahun 2010. Karena tadi kita sudah bahas alasan yang mengejutkan pula ketika Michael Schumacher dipaksa pensiun oleh Ferrari di akhir musim 2006. Karena tapi godaan Rosberg, mantan boss, mantan direktur teknisnya, mantan ahli strateginya, waktu di Ferrari itu tidak puasa ditahan oleh Michael Schumacher. Dan dia memilih untuk comeback bersama tim Mercedes, yang waktu itu tentu saja belum hebat. Dengan jenis 2010, bersama berpasangan dengan Michael Schumacher. Apakah comeback dari Michael Schumacher ini sukses? Tentu saja kita harus akui gagal. Karena Michael Schumacher sebelum comeback bersama Mercedes, sudah berbekal 7 kelar juara dunia dan seabrek catatan hebat lainnya. Apakah itu pole position, lalu passe slap, dan juga kemenangan, dia sudah punya semua. Tapi ketika comeback bersama Mercedes, dia tidak pernah jadi juara dunia lagi, tidak pernah menang lagi, Tidak pernah menempati pole position lagi, dan hanya satu kali dia membuat passe slap. Dan dia akhirnya memilih untuk pensiun selamanya dari F1 di akhir musim 2012. Sejalan dengan Mercedes di musim 2013, ingin mengontrat juara dunia yang akhirnya mereka miliki, Lewis Hamilton. Kalau yang ini bukan seorang pebalap, dia adalah tukang insinyur boleh kita bilang, namanya Ross Brown. Dia adalah otak dibalik sukses banyak tim F1. Awal karirnya dimulai bersama tim Eros, lalu Benetton. Dan di Benetton itulah Ross Brown berkenalan dengan seorang Michael Schumacher. Era kemasan mereka tentu saja boleh kita bilang bersama Ferrari. Di Benetton dan Ferrari, Ross Brown melahirkan banyak mobil juara. Tercatat ada 7 mobil yang bisa menjadi juara dunia konstruktor dari tangan dingin seorang Ross Brown. Lalu sejalan dengan pensiunnya Michael Schumacher. Di tahun 2006, pensiun yang pertama, Ross Brown ikut sabatika. Dia pun ikut pensiun dari F1 untuk sementara waktu. Sebelum akhirnya Honda yang berniat untuk membuat tim sendiri mengontrat Ross Brown untuk menjadi bosnya, untuk menjadi tim principal. Dan Ross Brown pun tertarik. Di akhir 2008, dia akhirnya kembali ke F1 untuk menangani tim baru. Apakah comeback dari Ross Brown ini sukses? Boleh dibilang sukses. Karena Brown bahkan bukan hanya mampu mengangkat level tim-tim yang hebat. Dia membentuk tim sendiri akibat Honda yang bangkut. Lalu dia membentuk tim Brown GP di musim 2009 yang sangat fenomenal. Karena tim itu hanya ikut satu musim dan langsung jadi juara dunia konstruktor. Setelah itu, tim Brown GP dibeli oleh Mercedes. Ross Brown lantas membuat fondasi bagi Mercedes. Di antaranya, dia merekrut beberapa insinyur-insinyur jemputan, ahli-ahli aerodinamika hebat di tahun 2010 hingga 2013. Brown membutuhkan fondasi yang sangat kuat, di mana dia mampu mengantisipasi regulasi era turbo sejak 2014. Dan di akhir 2013, dia memilih untuk pensiun selamanya dari F1 setelah melepaskan semua apa yang sudah ia miliki bagi kesuksesan tim Mercedes. Fondasi kuat itu membuat Mercedes sangat dikdaya di era turbo dari 2014 hingga kini. Di mana mobil-mobil mereka sangat sulit untuk ditaklukkan dan melahirkan tiga gelar juara dunia kebalap. Dua oleh Lewis Hamilton dan satu dari Niko Rosberg. Sementara Mercedes selalu menjadi juara dunia konstruktor sejak tahun 2014. Sebelum kita bahas apakah nanti Niko Rosberg comeback atau tidak, di F1 ternyata ada tiga juara dunia unik termasuk Rosberg yang baru ini. Dia memutuskan lima hari setelah menjadi juara dunia pensiun. Ini tentu berbeda dengan misalnya Michael Schumacher. Dia juara dunia paling lama kalau kita bicara hari. Karena dia juara dunia tujuh kali, tujuh kali tiga, nama silahkan anda hitung sendiri. Dan kalau bicara beruntun, Michael Schumacher menjadi juara dunia lima musim beruntun dari tahun 2000 hingga 2004. Tentu kalau bicara harinya, ini wah sekali, banyak sekali. Kita akan melihat apakah nanti Rosberg benar-benar memikirkan setelah dia barangkali rindu ingin balapan lagi di F1. Satu juara dunia lagi yang unik adalah Hossen Ring. Hossen Ring ini adalah pebalap Austria. Dia mengalami kecelakaan tahun 1970 di Grand Prix Italia. Sebelum mengalami kecelakaan itu, dia sangat mendominasi musim F1. Dan poin yang ia raih sudah sangat jauh, sudah sulit tertinggal oleh siapapun. Lalu tibalah hari yang tidak mengenakan itu. Hossen Ring dalam free practice Grand Prix Italia mengalami kecelakaan dan tewas. Masih ada tiga balapan tersisa. Pebalap yang bisa, yang bisa melampaui. Poin yang diraih oleh Hossen Ring adalah Jackie X dari Belgia. Dengan catatan, X harus menangi tiga balapan yang ada yang tersisa. Akan tetapi, X gagal menangi tiga balapan itu. Dia hanya bisa memenangi dua dari tiga balapan tersisa. Sehingga Hossen Ring dinobatkan jadi juara dunia, tetapi dia sudah meninggal dunia. Jadi inilah tipikal tiga juara dunia unik yang pernah ada di F1. Yang satu berhenti setelah lima hari. Yang kedua menjadi juara dunia terlama karena tujuh kali. Dan yang kedua menjadi juara dunia, tapi dia tidak sempat merasakan gelar itu. Karena sudah lebih dulu meninggal dunia. Itu adalah fakta-fakta unik yang ada dalam sejarah Formula 1.